Oke, selamat malam Zill Traders, dimanapun teman-teman berada. Senang sekali pada hari ini, bersama saya Kennedy dan juga reka saya, ada Aris Yuangga sebagai Z-Academy Mentor, akan menyapa teman-teman semua dalam live trading. Tapi, teman-teman, hari ini bukan trading biasa, bukan live trading biasa seperti kelas Adajum As pada umumnya. Karena hari ini adalah, seperti bisa teman-teman lihat, hari ini adalah loading. Yes, loading. Itu adalah terobosan baru dari Z-Academy, dimana loading merupakan akunin dari ngobrol sambil trading. Jadi, kita hari ini akan ngobrol, trading juga. Sepertinya, sebenarnya, cuma hari ini yang spesial, karena kita akan mengajikan bintang tamu, teman-teman. Jadi, tidak cuma saya dan Mas Aris doang, tapi ada bintang tamu spesial yang sudah kami siapkan. Mungkin, teman-teman, sudah lihat dari bandernya, dari waktu teman-teman daftar di event ini, teman-teman sudah melihat siapa bintang tamunya. Ya, benar banget. Ada Mas Angga Adinata yang sudah bersama-sama dengan kita, tapi Mas Angga nanti akan membahas, ada sesi khusus untuk Mas Angga di nanti, setelah kita membahas yang pertama ini. Oke. Ini kita akan membahas loading ya, teman-teman. Dan teman-teman juga pasti sudah nyadar, loading, yang ngobrol sebelum trading, dan yang pasti kita akan trading. Dan trading hari ini, malam ini, adalah hari yang spesial, teman-teman. Kenapa? Karena hari ini adalah, ada news yang sangat besar, yang sangat, membuat harga bisa volatile, yang menjadi katalik, per USD terutama, untuk menjadi signifikan naik, atau signifikan seluruh. Apa itu Mas Aris? Oke, untuk NFP, nanti akan terjadi jam 7.30 ya, sekitar 28 menit lagi dari sekarang, itu merupakan non-farm payrolls, di mana data pekerjaan di Amerika Serikat, akan dikeluarkan. Nah, di mana data ekonomi ini, paling penting, dari antara news-news forex lain ya, karena, ini memperlihatkan, produktivity, dari Amerika Serikat sendiri, di mana semakin banyak pekerja, tentunya negara tersebut, semakin produktif. Semakin produktif, ekonomi negara tersebut, semakin baik. Semakin baik, maka, mata uangnya semakin menguat. Gitu, teman-teman. Jadi, data ini sangat berpengaruh sekali, kita akan melihat, untuk sekarang, forecast ya, teman-teman, kalau misalnya dilihat dari data sini, sekarang forecast ada di angka minus 54 ribu. Previous datanya di 194 ribu. Nah, kita akan lihat data actualnya, kalau misalnya terlihat data actualnya lebih baik, dari forecast ya, forecast ini merupakan, prediksi dari para ahli ekonom. mengenai data NFP sendiri. Nah, kalau misalnya terlihat data actualnya lebih baik, dari forecast, kita akan melihat, USD pair akan menguat. USD currency akan menguat. Maka, pair seperti XOW USD, probably akan going down, USDN akan going up ya, kalau misalnya USD menguat. And then, USD CHF, kalau misalnya USD menguat, akan going up juga. Dan seterusnya. Nah, kita spesial, nanti malam ini, kita juga akan coba, langsung trade. Kita akan coba langsung execute. Trade probably di gold ya, mungkin kita akan coba, lakukan strategi trading news. Tapi, disclaimer, teman-teman, di sini kita trader, bukan financial advisor. Kita di sini tidak memaksa, teman-teman, untuk melakukan, aktivitas trading, tanpa tahu risiko. Di mana kita semua tahu, bahwa trading memiliki risiko. Jadi, saat teman-teman trade, melakukan eksekusi, jual atau beli suatu aset, itu teman-teman, bisa dua. Teman-teman bisa mendapatkan reward, atau profit, atau teman-teman bisa losing. So, selalu perhatikan risiko yang dapat teman-teman, mendapatkan saat trading. Betul. Jadi, teman-teman, benar banget. Kita nanti, jam menjelang, jam 19.30, nanti kita setelah ini, akan ngobrol-ngobrol dulu, sebentar, sama Mas Angga. Kemudian, nanti jam menjelang, 19.30, kita akan kasih setup, yang mungkin menarik untuk kita ada. Tapi, ini bukan untuk, di-copy teman-teman ya. Semuanya ada risiko masing-masing, jadi teman-teman, do at your own risk ya. Oke. Nah, kita lihat di, ini udah di, teman-teman bisa lihat ya, dari Zill, Zill Company, dari website resmi ZFX Indonesia, kita bisa lihat, ada alger ekonomi. Jam 19.30, ada yang tanda merah. Teman-teman bisa fokus, yang tanda merah. Seperti yang udah jelasin, sama Mas Aris, sebelumnya non-comparals, yang dimana, analis itu, agak sedikit pesimis, terhadap kinerja, terhadap keadaan, kondisi ekonomi, Amerika Serikat, untuk bulan sebelumnya. Jadi, forecastnya, minus 54 ribu. Tapi, yang penting adalah, actualnya teman-teman, apakah dia akan, lebih parah, dari minus 54, atau lebih bagus. Misalnya, kalau seandainya nol pun, nol kan berarti masih di atas, minus 54, tapi memang, lebih jelek daripada previous. Lebih turun, tapi masih lebih balik dari korekas. Maka, ini tandanya akan, menjadi hijau, teman-teman. Nah, coba kita lihat, preview dari, NFP di bulan lalu, NFP di bulan Oktober. NFP di bulan Oktober, ini teman-teman bisa lihat ya, 930 di bulan Oktober. Hasilnya, previewnya, yaitu bulan September, 366, kemudian, di ekspektasikan, minus 302 ribu. Tapi, hasilnya utama, yang actual adalah, 194 ribu. Lebih bagus, yes. Betul, maka USD, USD terapresiasi. Secara fundamental, analisnya seperti itu. Oke, mungkin kita langsung lihat kali Mas Aris ya, keadaan secara teknikal, dari SLUSD ini kayak gimana? Iya, betul. Oke, teman-teman di sini, untuk SLUSD, seperti yang teman-teman lihat, di gambar chart sekarang, untuk SLUSD sekarang, ranging di antara level 1790.957, hingga level 1798.635. Nah, planning kita adalah, kita akan coba execute trades, di luar range ini, di mana, breakout, atau, ya, breakout dari support, atau resistance, akan menjadi konfirmasi, si pergerakan gold ini, akan kemana? Namun tetap, ini bukan 100% setup ya, probably kita akan melakukan setup, yang sekarang, Ken sedang, gambar, di mana kita percaya, bahwa kalau misalnya, gold break support, area di 1790, below 1790, ada probability, higher than 50%, not 100%, higher than 50%, gold akan continue going down, karena, dia sudah break support, dan, probably, kalau misalnya kita melihat, fundamental, USD yang menguat nanti, di NFP, data yang keluarnya, USD baik, maka kita akan, keep, di sell, untuk, XLUSD. kalau misalnya, ternyata data fundamental, nanti buruk, untuk USD, probably kita, akan, menahan, buy stop kita, dan, kita akan, let's see, akan kemana, arah buy-nya, probably kita akan coba, 2R setup kali ya, probably, mungkin, bisa di lebih atasin lagi ya, untuk buy stop, di atas level, sekitar, 1.800 saja, tidak apa-apa, 1.800, dan, sell stopnya, di bawah lagi, itu di bawah, di bawah week, yes, di bawah week itu, nah, untuk, SLnya sendiri, tidak di situ juga, tapi, kita akan coba, SLnya, jadi, itu sudah lock, buy stop dan sell stop, kalau misalnya, ternyata buy stop dan sell stop, tereksekusi, bersamaan, pertama dia naik, terus langsung turun, maka, akan 2 open, dengan, conditions, floating minus, nah, kalau misalnya dilihat, range-nya, boleh dilihat, kan, range-nya, agar kita bisa menghitung, kalau misalnya kita salah, closing, kita akan kalah berapa, oke, range-nya around 76, kalau misalnya range dari buy stop ke sell stop, boleh dihitung, oke, pakai ruler, buat teman-teman yang ingin menghitung range, bisa pakai ruler, oke, sekitar 101 pips, 102 pips, oke, katakanlah kita kalau menggunakan 0,1 lot, 0,1 lot di buy stop, 0,1 lot di sell stop, berarti, kalau misalnya kita salah, kita akan losing around 100 dollars, oke, baik, probably kita akan coba using 0,05 lot, buy stop and sell stop di XLUSD, kita akan coba, execute, mungkin, aku mungkin boleh share screen ya, kita akan coba, ke MT4, kita akan coba, ya, order buy stop and sell stop, and let's see what happens, saat news-nya keluar, oke, teman-teman, bisa diberikan, co-host dulu, mas, kan, mungkin dari admin, boleh silahkan, oke, dari admin, boleh dijadikan co-host, oke, alright, ini dia, aku cek screen, sudah kelihatan screennya, jelas, mas, XLUSD teman-teman, menggunakan akun ECN-nya, ZFX Indonesia, jadi, kenapa pakai ECN, karena, aku memang lebih suka, raw spread ya teman-teman, ada commission-nya, tapi spread-nya, minimal sekali, jadi, spread-nya menyesuaikan dengan LP, nah, aku akan coba, probably tadi, yang digambar oleh, kan, around this level ya, sekitar, oh, ternyata, 180 ya, pips ya, 180 pips, eh, 108, sorry, 108, yes, around 100, probably kita akan coba, 0,05 di bawah sini, dan 0,05 di atas, ini ya, kita klik new order, teman-teman, kita akan langsung saja, simbol volume, kita gunakan artinya 0,05, so, if we are losing, we are losing around 50 USD tonight, yeah, I think that's okay ya, oke, eh, nah, stop loss, because, buy stop dan self-stop-nya itu, udah menjadi lock sendiri, comment, type, pending order, pending order, buy stop, at what price, at, coba, aja kita, skip lah, terus dulu, oke, oke, kita coba, let one buy stop, lalu kita, new order, new order, market pending order, kita pasang, stop, stop, no stop loss, karena, ya, yang tadi, alasannya, at price, 1790, right, untuk temen-temen yang ada di YouTube, feel free, kalau ada pertanyaan, atau, mau discuss, sesuatu, oh, Mas Ari, saya emang pasangnya sell aja, saya yakin banget, USD, bakal menguat, jadi, bakal broke, itu, terserah temen-temen, there are so many strategy, tapi ingat ya, kalau dengan news seperti ini, kemungkinan slippage ada juga, so, make sure loadnya, jangan sampai gunakan, tentang sangat besar, gunakan load yang, ya, oke lah, untuk account temen-temen, gitu, ini accountnya, around, ya, I don't know, 0,05, harusnya not too big for this account, so, ya, mungkin kita akan menunggu ya, si buy stop dan sell stopnya, nanti tereksekusi, pada saat news terjadi, sekitar 20-an menit lagi, sub indo by broth3rmax